Selamat datang di POU Podcast WOM FINANCE Halo semua Halo Selamat pagi Ya selanjutnya sudah ada 2 bapak-bapak keren di sebelah saya Yang sudah mau nonton waktu itu untuk hadir ya Oke, tapi sebelum kita sapa bapak keren yang ada di ujung sana Nah saya mau sedikit ngobrol-ngobrol dulu nih sama yang sebelah kiri saya Ada siapa nih Ma? Halo, PAUWERS Perkenalkan saya Ferry dari HCL Learning Sebenernya banget nih bisa join disini nih Mas Ferry, thank you udah gabung sama saya disini ya Sama-sama Mas Rofi Nah biasanya tuh kalau dulu-dulu kita di POU itu selalu ngobrolin informasi-informasi seru-menarik ya Mungkin ada yang formal juga gitu, ada yang tentang WFH, ada yang tentang growth Nah kayaknya hal ini kita bakal membahas sesuatu yang lebih keren dulu Nah kita akan membahas sebuah produk nih yang sudah di launching oleh WOM FINANCE Dan wah ini sangat luar biasa Tentunya nanti ada narasumber langsung nih bagi Tentunya dari yang punya langsung ya Yang punya langsung lah Mas Rofi ya Nanti pokoknya kita kupas tuntas Mas Rofi ya Kupas tuntas Kupas tuntas Produk Masco Produk Masco ya Kalau nggak salah udah launching ya Udah launching Udah berapa lama? Sekitar 1-2 bulan ya 1-2 bulan ya Dan sekarangnya lagi masak-masak campaign-campaign programnya Iya itu yang menariknya Mas Rofi Oke kita beramal-amal lagi, kita sapa dulu bapak keren baju biro dia dulu sana Pak Andri Setiawan Selaku NDS di Fasional Nata Halo Pak Andri Halo Pak Andri semua Nongi Rofi Thank you Pak Andri Udah dateng di acara kita hari ini ya Ini pagi siang malem bisa ketontas sih Apa kabar? Fleksifan Iya Apa kabar Pak Andri? Sehat semua Sehat semua Udah vaksin kan Pak? Sudah Kita semua udah prokes disini Pak Prokesnya Pasti itu Mas Rofi ya Jadi buat teman-teman yang belum vaksin Segera dicari vaksinnya Iya Dan sampai kehabisan lagi Kita bisa bikin lagi Supaya kita bisa memperlumpul kayak gini Iya Jangan vaksin kan Lebih cepat tenang ya Pak Andri Iya Memang dari tahun lalu kita acara dikonversi online semua ya Iya betul Buat menjawab karena terbatasan bertemu Tapi harus diakuin memang lebih seru ketemu langsung Oh Pak Andri Beda auranya Beda auranya Oke baik Pak Thank you Sekali lagi sudah mau hadir Pak Dan kita akan ngobrolin soal produk Mas Ku ya Mudah-mudahan apa yang nanti keluar dari sini informasinya Bisa bermanfaat buat para pendengar powers Baik dari karyawan Rekan-rekan home finance kita di luar sana ya Dan juga khususnya Bisa ngasih inspirasi strategi buat jualan Nah betul Betul ya Iya Oke Gimana lanjutnya Mas Fet Nah bener banget nih Rof Apalagi nanti buat powers dan juga omers ya Pak Andri ya Yang penasaran mau cicil emas gitu ya Mau cicil emas Mau investasi emas Seperti apa nih Nanti Pak Andri yang akan menjelaskan secara detail ke kita nih Rof Betul banget ya Kita tuh kadang kalo sebagai karyawan gitu Kita nih gajian 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 Oh tanggal 15 udah gak punya uang Gitu Udah pengeluaran udah gak jelas gitu Pak Tau-tau Ada promo ya Ada promo ya Ada orang dalem ya Ada orang dalem ya Orang dalem lebih gampang lu ya Oke Pak Andri mungkin kita langsung aja nih Pak Boleh nanti Pak jelasin Kita-kita dan para powers yang nanti akan nonton recording ini Apa sih produk Masku itu Pak Oke, selama pagi rekan Powers ya, peradakan nama saya Andri Setiawan, jadi sebagai NDS Division Head di Wong. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk Masku ya. Jadi Masku ini adalah produk baru Wong yang baru kita launching bulan Agustus kemarin. Pertempatan dengan Hood RI juga, kita mengambil campaign di situ. Dan kita ada promo Merdeka, jadi potongan angsuran. Itu sangat-sangat meringankan baik untuk karyawan maupun konsumen di luar. Mungkin awal kita adalah karyawan dulu. Masku ini adalah produk cicilan logam mulia. Jadi kita mau menyediakan pembiayaan untuk logam mulia. Kalau mungkin sekarang orang bilang cicil motor, cicil rumah, nah ini cicil logam mulia. Jadi sangat memudahkan. Jadi mau beli logam mulia daripada tunggu harga naik, cicil sekarang. Harganya sudah fix, nanti tinggal ambil setelah runas. Jadi ini benar-benar untuk produk baru dan ringan, mudah dan murah juga pasti. Itu sih. Tapi tidak murahan. Karena barangnya logam mulia. Ah benar-benar. Tadi tadi yang menarik ya. Cicil setelah lunas bisa diambil ya. Berarti yang mungkin mau tunangan. Saya nikah lebih banyak lagi. Cicil dari sekarang lah. Untuk powers yang mau nyiapin ya Pak Andri. Dari sekarang Raph ya. Kalau sebelumnya kan motor atau mobil ini baru Pak Andri juga. Investasi. Jadi kita harapannya mindset financial management lebih bagus. Benar ya Pak. Itu dampak-dampak lain lah dari produk ini. Mas Ku ini kan menarik banget nih Pak ya. Bisa digunakan untuk kita investasi. Kemudian seperti yang Raffi bilang mungkin anak milenial menyiapkan dari sekarang nih. Rencana-rencana mau masa depan itu juga bisa ya Pak. Kemudian kedepannya ini akan seperti apa nih Pak. Mas Ku ini ya Pak. Bagaimana cara dapetinnya ya. Karena dia kan udah jelasin. Produknya gitu Pak ya. Produknya emas. Nah mungkin cara dapetinnya mulai dari cerita sedikit aja boleh Pak. Boleh. Dari pengajuan gitu atau dari gimana gitu Pak. Jadi saya sedikit flashback dulu ya untuk sejarahnya. Kenapa saya membuat produk emas ini gitu kan. Karena melihat karyawan ini kan. Tadi sempit-mpit yang Mas Roh bilang. Habis gajian lewat nih. Karena saya pengalaman juga posisi tersebut ketika dicabang. Ketika masih dari bawah gitu kan. Dia ya untuk menabung itu dipaksa. Untuk beli barang itu dipaksa. Jadi kita punya plan mau ngasih orang tua mungkin pada depan. Tapi kalau kita tiba-tiba ngasih kan berat banget tuh. Kadang-kadang kan kita untuk hidup, untuk cicilan ataupun kita sudah pas-pasan nih. Nah tapi kalau kita kasih orang tua atau orang yang kita sayangi dalam bentuk logam mulia kan lebih wow lagi nih. Dan kita bisa cicil dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang setahun atau dua tahun. Terserah kita punya pilihan tenor cukup banyak dari setahun, dua tahun, sampai tiga tahun. Dan angsuran sangat-sangat murah. Mulai dari 250 ribu sebulan. 250 ribu. Itu kurang lebih kayak 4 biji gelas sarkap. Dari pada kebanyakan yang lebih jelas. Jadi yang satu hal yang lebih jelas. Dari pada kebanyakan jajan ya. Dari peluangin ya. Dari kebanyakan yang lebih murah kekinian. Selisinya buat cicil logam mulia. Benar-benar itu alternatif kita untuk memanfaatkan pendapatan ya. Karena kalau pengeluaran itu pasti. Pasti kita keluar duit terus. Tapi kalau untuk sifat investasi atau beli emas itu kita rencanakan. Jadi kita harus mulai kalau saya bilang sedikit memaksa lah ya. Kita kadang-kadang kalau untuk beli barang harus dipaksa dicicil dari sekarang. Supaya kita bisa punya suatu saat. Nah khusus tadi karyawan yang masih joblo jangan pusing juga cicil sekarang. Dapat jodoh nanti tinggal dikeluarin nih si punya tabungan ini lah. Setuju banget ya Rupiah Sob. Pernama-pernama. Direncanakan lu dari sekarang. Kalau tadi udah ngobrolin. Ibaratnya apa ya. Dampak-dampaknya lah ya. Atau misalnya kegunaannya dari Mas Ku ini. Kalau proses dapetinnya sendiri itu gimana sih Pak? Cepet atau lama ya? Untuk proses Mas Ku itu simple. Nanti bisa cek link ya. Di bawah ini ada link pengajuan. Ada QR Code juga bisa di scan. Dan handphone untuk karyawan. Dia tinggal scan. Nanti di isi formula di Google Form. Nanti akan di contact oleh Marketing Mas Ku. Untuk pick up dokumen seperti KTP dan Satu Keluarga. Nah untuk karyawan ada tambahan. Persetujuan KMK. Kredit karyawan untuk gaji ya. Jadi minta izin ke atasan. Tinggal isi formula tersebut. Langsung diajukan. Dan langsung approve. Langsung approve. Jadi bedanya untuk karyawan ada izin. Permohonan izin dari atasan. Ketika atasan sudah ada rekomendasi pasti approve. Habis itu tinggal bayar uang muka. Habis itu sudah. Bulan depannya tinggal gaji langsung. Atau sorry. Bulan depannya sempat ke gaji. Ini simple. Otomatis ya. Gak lupa-lupa lagi ya. Gak lupa lagi. Minimarket gitu. Kayaknya popors harus benar-benar nyoba nih. Ya. Kita investasi di masku. Nyecil tanpa terasa. Tau-tau udah dapat emas aja ya Pak Andri. Betul. Jadi kalau misalnya dari yang saya pernah baca. Biar gak terasa gitu ya. Dan funding kita gak jadi hal-hal yang remeh temeh. Bermanfaat dengan masku. Betul. Oke. Pak Andri. Kita kan sudah tadi ngobrolin bentuk produknya. Cara dapetinnya ya Pak. Kalau menurut Pak Andri sendiri ini pertanyaan tambahan aja sih Pak. Ekspektasi atau harapan Bapak untuk produk ini itu sebenarnya menjadi seperti apa Pak? Ya. Harapan saya sebetulnya gini. Semua karyawan itu mempunyai produk ini secemas. Setiap karyawan itu punya. Minimal 5 gram aja. Kita mulai dari 5 gram. Ya tiap bulan. Itu angsuran kurang lebih cuma 250 ribu. Itu kena 2 tahun. Gak kerasa itu. Soalnya kita kerja tiba-tiba sudah 1 tahun, 2 tahun dibuang gitu kan. Dan kalau ada rejeki tinggal kerasa. Sebetulnya simple. Tapi ketika suatu saat sudah lunas kita punya 5 gram. Ya mungkin suatu saat harganya bisa jauh lebih tinggi. Karena kan emas itu cenderung naik. Kalau dia emas itu sekarang ada posisi kurang lebih sekitar 900 ribu per gram. Dan itu gak mau turun tuh. Dan pas itu akan naik terus ya. Kalau emas udah naik gak mau turun. Gak mau turun ya. Nah itu emas. Beda kalau kita cicil motor. Kan anak sekarang kan lebih banyak gaya tuh ya. Handphone. Cicil motor sekarang setahun, 3 tahun kemudian harganya akan turun. Udah pasti. Depresiasi kan turun tuh. Handphone lah. Handphone juga sama. Beli sekarang tahun depan keluar seri baru. Betul. Udah ibaratnya udah ketinggalan zaman. Dan sebetulnya kita gak perlu ganti. Kenapa kita pakai handphone ini cuma WA. Foto. Email sih gitu kan buat kerja. Tapi gak terlalu yang wow banget gitu kan. Tapi kalau emas kan kita bisa suatu saat untuk kasih orang keluarga. Atau mungkin bisa uangkan lagi. Untuk beli apa yang lebih gede lagi ya. Dulu sih punya pengalaman saya ketika kerja tuh selalu. Atau THR nih dapet duit rejeki beli emas. Tambung aja dulu. Nanti setelah mungkin punya kepingan. Ada dari satu keping, dua keping, tiga keping. Cukup banyak dikumpulin. Dijual buat DP rumah. Itu sesuatu yang besar lagi kan. Nah itu kan tujuannya untuk investasi. Yang jangka panjang. Tapi kalau mikirin yang instan ya selesai gak ada instan sekarang. Belum proses. Dan bedanya kalau tadi saya bilang kalau cicil kita di barang. Itu akan jatuh harganya. Tapi kalau cicil emas. Pasti akan naik harganya. Betul. Dan minimal-minimal sama uang kita keluarin sekarang. Karena dia ya kan. Trempe lah ya. Gak turun harganya. Gak turun. Nah untuk teman-teman di cabang sendiri nih Pak Andri ya. Karena ini sangat potensial nih Pak. Di pasar gitu ya. Ada tips dan triknya gak untuk teman-teman nih Pak. Yang di cabang nih Pak. Khususnya buat jualan sama buat ini Pak. Mungkin menjelaskan konsumen kepingnya. Atau calon konsumen gitu. Mungkin ada tips dan trik strateginya gitu Pak. Sebetulnya simple aja. Kalau kita kan di cabang. Karyawan cabang kan suka menawarkan produk wong. Ya. Kalau ada nasabah dia tawarin. Pak beli motor baru. Cicil pihak wong. Wah saya gak butuh. Pak pinjem dana. Atau multi guna. Untuk kredit multi guna. Dari motorku atau mobilku. Wah kurang butuh juga. Oh ini Pak ada satu lagi. Produk masku. Dijamin untung Pak. Kalau cicil sekarang harga naik ke depan. Makanya itu bisa salah satu solusi. Dua produk tadi kan konsumtif. Pilih motor konsumtif. Multi guna konsumtif. Nah ini adalah produktif. Atau investasi jangka panjang. Jadi bisa dijual seperti tadi. Pak ini kalau pakai cicil motor. Pasti akan turun. Apalagi kamu sudah punya motor nih. Masih bagus lagi kan. Tahun 2 tahun masih bagus dong. Ya mendingan kita. Masku aja Pak. Karena masku pasti. Tahun depan ya harganya pasti akan. Cenderung naik. Tentu stabil. Dibanding sekarang ini. Beda kayak motor. Nah itu. Bisa jadi salah satu strategi. Untuk menawarkan ke konsumen. Sebetulnya. Tapi paling menarik saya. Tadi Pak Andri ya. Mungkin kita sejauh ini. Mindsetnya adalah. Kredit barang-barang tersier. Ya Pak ya. Atau barang-barang konsumtif. Tapi. Ternyata. Lalu kita sadarin. Cepat atau lambat. Itu akan turun nilainya. Tapi dengan. Yang adanya alternatif. Produk masku ini. Jadi kita. Bisa spending. Untuk sesuatu yang. Paling nggak BP. Tapi pasti naik gitu ya Pak. Pasarannya gitu ya. Jadi nggak ada. Nggak ada ruginya. Kalau dipikir ya Mas Fer ya. Toh. Kalau yang tadi. Case. Scenario yang Pak Andri bilang. Kalaupun. Berapa tahun kedepan. Nilainya sama. Ya uang kita. Dan Pak Sadar. Sudah punya tabungan. 100 juta. Gitu. Tergantung. Mantuk. Pak Andri. Kalau boleh tahu nih Pak. Ini kan. Produknya. Kasih tadi. Tenderung baru ya Pak. Ya. Bilang baru ya. Kalau boleh tahu. Strategi pengembangan produk. Yang akan ada nih. Di Wom kedepan. Khususnya untuk masku. Seperti apa sih Pak. Jadi masku kedepan. Kita akan masuk ke aplikasi kawan. Jadi someday kita punya aplikasi. Wom itu namanya kawan. Jadi kita bisa pengajuan. Baik karyawan. Maupun konsumen luar. Langsung via apps. Dan langsung dapat approval. Instant approval. Instant approval. Instant approval. Jadi tinggal info disitu. Nanti ketika sudah di proof. Datang ke kantor. Bawa KTP sama kakak. Langsung bayar DP. Langsung dapat ke emasnya. Langsung jalan. Jadi sesimpel itu. Jadi kedepan kita akan menggunakan GoDigital. Sebetulnya saat ini kita sudah mulai mencoba. Dengan bekerjasama dengan Google. Untuk iklan. Dengan website. Di website. Di the team. Itu sudah mulai disambung. Untuk branding dari emas ku ini. Karena ini. Barang baru. Dan kita pula effort. Untuk memasarkan kepada konsumen. Karena ini kan. Masyarakat Indonesia itu. Kebanyakan. Credit itu kebanyakan konsumtif. Hampir 80% itu konsumtif semua. Yang justru yang produktif. Untuk investasi itu agak jarang. Paling cuma KPR. Emas itu sangat jarang sekali. Jangan. Padahal ini sebetulnya. Jadi kalau menurut saya lebih baik cicil ini daripada cicil yang sifatnya sudah pasti akan turun harganya kecuali kita butuh ya. Tapi kalau kita gak butuh-butuh banget ya kita emas lebih enak. Selain itu masku juga punya keunggulan karena kita resmi dari Antang. Ini pasti asli dan ada sertifikatnya dan bisa dijual dimanapunan. Nah bedanya emas sama logam mulia ya, kita ngomong logam mulia. Sama perhiasan emas itu kalau logam mulia ini dijual gak ada potongan. Jadi kita dapat barang, kita jual harga hari ini sekian, kita jual sekian. Tapi kalau perhiasan kan barangnya dipotong ongkos dasar lah. Oh iya, iya. Tempatan emas kan lumayan besar tuh. Jadi kan ada juga dengan abung perhiasan ya. Beda aja kalau perhiasan bisa dipakai kan. Jadi kan gak mungkin dibawa kemana-mana. Cuma itu doang. Tapi kalau untuk isi panit abung ini menurut saya salah satu alternatif yang bagus ya untuk investasi kedepannya. Dan apa ya, meminimalisir cash yang kita pegang ya. Padahal gitu kalau ada cash tuh kayak. Cepet habis ya kan. Kalau saya belajar dari kampus gitu ya. Semakin besar cash dipegang semakin besar potensi pengeluaran. Jadi mungkin dengan produk ini, dengan kita coba apply produk ini gitu ya. Jadi kita gak usah untuk cash banyak banget kalau bisa ya. Kan ada istilah kalau mau hemat potong atai panjang. Hah? Iya, iya, iya. Tapi sekarang udah keyword semua. Udah keyword semua. Udah keyword semua. Tapi istilah baru lupa. Saya baru denger dari Pak Andri langsung. Kalau mau hemat potong. Apa-apa Pak ya. Potong yuk. Potong yuk. Potong lagi. Jadi tutup jalur-jalur pengeluaran gitu. Maksud Pak Andri. Tapi menarik juga nih Rup ya. Makin lama nanti kan pengembangan dari masku ini kan makin cepat ya Pak. Bagaimana caranya agar ya baik followers maupun calon-calon konsumen kita. Cepat dapat maskunya ya. Ternyata akan masuk ke digitalisasi tuh. Iya. Nanti akan langsung taruh di aplikasi kawan juga ya Pak. Mengaplikasi apa tuh namanya. Applynya lebih cepat. Tadi kalau saya sedikit wrap up nih ya Pak Andri ya. Produk masku ini adalah salah satu produk dibentuknya cicilan emas atau logam mulia ya. Yang nanti tenor atau jumlah besar yang cicilannya bisa ditetapkan oleh si konsumen sendiri. Terlepas konsumennya karyawan atau eksternal gitu ya. Dan juga cara pengajuannya tadi siapkan beberapa. Chat dulu ya Pak ya. Chat dulu sambil kita menyiapkan beberapa dokumen. Baru nanti kemudian janjian pick up dokumen. Betul ya. Dan khusus karyawan ada satu tambahan yaitu surat persetujuan atasan. Itu bisa dipastikan approvalnya kilat. Iya. Kilat ya. Nanti baru setelah itu. Setelah melakukan payment rutin ya tiap bulan. Produk akan diterima setelah payment alunas. Setelah kelebihannya. Harganya terstabil. Malah syukur-syukur naik terus gitu ya. Dibandingkan dengan kredit konsumtif lainnya. Oke. Mantep banget Pak Andri. Apa namanya. Kita yakin sih informasi-informasi ini bermanfaat sih. Buat kita karyawan. Yang gak terlepas powers ini memang program home finance. Cuman informasi ini gak cuma buat kita doang gitu. Ya bisa buat eksternal dan rekan-rekan home finance lainnya. Oke. Pak Andri mungkin sebelum kita menuju ke closing ini kan. Ada closing statement mungkin Pak. Dari Bapak yang mungkin ibarat ya. Yang punya produk. Buat para pendengar disini. Mungkin dikhususkan buat kita. Tim karyawan atau tim marketing. Atau tim cabang. Dan juga mungkin rekan-rekan home finance dari eksternal ya. Oke mungkin sedikit buat karyawan home finance lah ya. Kita kan dalam keluarga besar-besarnya. Jadi ketika masih muda. Berinvestasi sebanyak mungkin. Karena Anda belum punya tanggungan yang banyak. Karena Anda sendirian pengen cuma orang tua. Ya. Mulai dari sekarang cicil emas. Karena ini pasti akan naik karyawan. Cenderung stabil. Tapi kalau dalam bentuk uang. Kemungkinan yang terpakai cukup besar. Terus kedua. Emas ini liquid. Dalam arti liquid walaupun dia bentuk barang. Kapal pun mau dijual. Dia pasti akan terima. Iya. Beda kalau rumah. Kalau mau jual rumah atau tanah. Mau jual itu nunggu pembeli dulu. Betul susah. Agar lama. Agar susah. Ini pandemi. Orang mau beli rumah juga mikir kan. Nah itu. Jadi kalau emas ini gampang. Menjual ke mana? Ke antam. Dia akan antam itu akan selalu terima. Mau kondisi. Krispawan mau kondisi. Apapun dia akan selalu terima emas. Bahkan kalau Krispawan antam itu sangat pegang emas. Mungkin negara-negara dunia itu sangat pegang emas. Sebagai calangan. Dananya kan dalam bentuk emas. Karena cenderung naik harganya kan. Nah itu. Nah. Selain tadi investasi ya. Ini untuk tambungan emas depan. Karena saya bilang kalau sudah berkeluarga. Sudah punya tanggungan. Itu pasti akan sulit untuk menabung. Tapi kalau masih single. Dapat insentif tiap bulan. Habis penjualan. Sisikan lah 250 ribu untuk bayaran cicilan. Atau mulai 300 ribu. Terutama itu biar gram yang dipilih. Makin banyak kita mulai cicil emas. Makin kedepan makin besar untuk investasinya. Itu sih mungkin closing statement dari saya ya. Kapan lagi? Mumpung sampai dengan September ini ada promo. Buat karyawan uang ini. Ada potongan up to 500 ribu. Oh. Jadi kalau punya setahun itu bisa potongan. Jumlah cuma 500 ribu itu dapat tuh. Dibanding ketika promo ini habis. Jadi benar-benar saat ini sekarang untuk cicil emas. Karena kedepan kita gak ada promokan lagi nih. Tapi sekarang promonya jelas sangat menarik ya. Dengan uang buka cukup dingan. Hanya 12,5% harga emas. Jadi kalau emas 5 gram itu. DP nya cuma 500 ribu. Udah lebih senar daripada motor baru. Jadi sangat ringan sekali. Cicilan juga mulai 250 ribu. Plus potong-potong diskon langsung sampai dengan 500 ribu. Gitu sih. Alright. Oke. Keren banget. Gue jadi banyak tercerahkan ya. Terutama-terut. Kayaknya ini menarik nih ya. Menarik ya. Kita kan dulu itu sih. Lebih ke bagaimana user atau para pendengar ini bisa merubah mindset. Untuk investasi ya Pak. Betul. Dibandingkan dengan sebesar-besarnya uang. Saya percaya sih gitu ya. Sebesar-besarnya Pak. Dana yang kita punya. Tanpa planning yang bagus. Tanpa instrumen investasi yang bagus sih. Akan sia-sia ya. Orang akan kere-kere juga ujung-ujungnya gitu. Kalau tanpa perencanaan yang baik gitu. Itu sepaket sih ya. Makanya apalagi generasi milenial nih Pak. Betul. Mudah-mudahan kesasaan nih. Kesiliran. Mereka kan kalau berbeda dengan generasi kita mungkin ya. Mereka... Generasi tua. Sekolah Miel ya kami. Nah dia akan lebih menata masa depannya nih. Dan emas adalah salah satunya. Betul. Jadi untuk mungkin tantangan terbesar sih keberanian untuk boleh berinvestasi. Betul. Karena kita kalau misalnya teman-teman saya. Kadang saya sendiri gitu ya. Kayak wah takutnya nanti butuh buat ini. Butuh buat ini gitu kan. Kasarannya gitu kan. Jadi tapi ya ujung-ujungnya nggak terpakai. Dan saya nggak dapat apa-apa. Selama proses saya memikirkan takut ada kebutuhan ini gitu loh. Nggak ada. Ini intinya nggak dapat apa-apa. Salah-salah kiblat saya. Nah saatnya sekarang Mereka ya. Iya. Untuk meluruskan nih. Hukum fasilitasnya ada. Instrumennya ada. Dan secure juga. Dan kita orang dalam juga nih. Khususnya buat para Powers ya. Yang menentukan ini nantinya. Jadi ya why not sih menurusnya ya. Tuh Powers why not. Kalau ujung sekarang atau Pak Andri kapan lagi? Kapan lagi? Betul. Burung tokenannya hilang ya. Oke. Baik Pak Andri. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak sebelum ke depan. Cukup sih kayaknya. Cukup ya. Nanti. Jangan lupa ini nanti akan kita tayangkan di beberapa platform ya Pak ya. Nanti mungkin untuk sosialisasi rekan-rekan eksternal dan tim juga. Kita nanti akan insya Allah kan tayangkan di Youtube juga. Utamanya di Spotify kita. Nanti buat Powers yang baru dengar episode ini bisa search di Youtube buat lihat episode-episode sebelumnya. Itu channelnya Podcast Wom Finance. Nah itu ada sekitar 3 atau beberapa episode yang udah tayang. Dan juga di Spotify sama Podcast Wom Finance kita ada albumnya disitu. Buat Podcast Wom Finance kita. Sebelum-sebelumnya. Dan juga nanti akan ini akan tayang di Youtube. Nah itu wajib ya Walmart dan Bapak Powers nih. Kita sebarkan awareness dan informasi. Jadi memang ini tujuan Podcast ini bukan hanya untuk jualan aja gitu ya. Kita buat bikin pemahaman. Khususnya di karyawanmu Finance sendiri. Nggak harus cuma ah saya bukan marketing ya saya nggak urusan lah. Kita juga patut mengetahui program-program untuk produk-produk yang baru. Oke baik Pak Andri. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah hadir. Ngobrol-ngobrol singkat kita. Semoga informasi yang kita obrolin. Dan khususnya dari Pak Andri tadi bisa diterapin dan dipikirin. Karena didengerin doang terus tutup. Dipertimbangkan dan direncanakan. Mudah-mudahan produk ini bisa membawa perubahan positif ya. Untuk bisnis wong. Dan juga buat perilaku kita nih sebagai karyawan. Dan juga dampak positif bagi kegarekan, tim-tim, partner-parte Romila. Baik sekali lagi terima kasih Pak Andri. Sediaan waktunya ini ngobrol-ngobrol singkat. Namun kita dapat informasi yang berharga. Moga-moga kita bisa mengobrol di lain kesempatan nih. Kesempatan mungkin ada masku yang bisa dua. Pasti followers dan followers juga penasaran nih. Setelah ini apa lagi gitu ya Pak Andri. Saya habis podcast masku. Asyik tuh ya. Jadi kayaknya pokoknya nggak nyampe sini aja. Betul banget tuh. Baik Pak Andri terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa para pendengar di podcast Wom Finance selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.